Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur semua pesinta ikan kebumen Gimana kabarnya? Sehat enggak? Hari ini saya akan mereview kolam Di belakang saya Kura-kura Hidup di air dan juga di daratan Ini budidaya kura-kura Kita nanti ketemu sama Ownernya kolam ini Ini Hasilnya ternyata luar biasa Fantastis Satu tahunnya itu mencapai 80 juta Ternyata budidaya kura-kura Itu juga sangat Bagus dan Sangat mudah Seperti apa budidayanya Kita ikuti Perjalanan beliau Membangun kolam di belakang saya ini Panjangan bisa lihat itu kura-kuranya Kura-kura berhasil jenis ya Nah Sinau sama-sama belajar bareng-bareng Belajar sama-sama Ikuti video dari saya Oke Budidaya kura-kura Kabupaten Kebumen Ini kolam-kolamnya Ini kura-kuranya Kura-kura Brasil Indukannya berjumlah semua Pintan Pak 440 440 ekor Jadi sistemnya kolam begini Kita lihat kolam-kolamnya Ini kolam ukuran sekitar 4 meter 4 meter x 7 meter 4 meter x 7 meter Tapi yang 3 meter ini Untuk daratannya Untuk Para kura-kura ini bertelur Nah dikasih atap Seperti ini Nah ini Kita akan nanti tanya langsung Bagaimana cara memijahkan kura-kura Terus prospeknya bagaimana Cara penetasan telurnya Seperti apa Nah ini Ini juga kolam-kolamnya ini Ini nanti juga akan Ditabur kura-kura Tapi sementara ini Ikan gurameh dulu Supaya airnya hijau Nah ini Panjirin yang bisa lihat nih Kura-kuranya Kura-kura ini Sudah bermurup Pintan tahun Pak Kalau yang ini Sekitar Yang besar ini 12 Tahun Wih 12 tahun ya Pak Oh Nah ini Kita sama Mas Delun Panggilannya Mas Delun ini Ini onernya Kolam kura-kura Di Kabupaten Kubumen ini Nah ini Kura-kuranya Coba Pak Sing betina mana Sing jantan mana Biar Membedakan Betina sama Jantan Membedakan betina sama jantan Kura-kura Jantan ini Wah Ini kok Ini kok Trog-trognya kaya Melewap-melewap Pegang Begini Anu keperipun ini Pak Ini kayaknya Waktu Pengambilan telur Mengambil telurnya Terlalu keras Oh Jadi Jadi Akibatnya Berbentuk Kayak gini Oh Geng-geng-geng-geng Ini perbedaannya Kuku Depan sama kuku Belakang Yang Betina sama Jantan Jantan itu Bedanya Si Betina ini Lebih besar Terus Terus ekornya ini Pendek Pendek Niku Aduh Ekornya Mangsel Niku Pak Wah Wiss Orang Gelen di Shoting Kamu ya Raku-ra-kura Jantan Oh iya Itu ekor Ekor Oh nge Ini Ekor yang Betina Betina Lebih pendek Lebih pendek Ekor Niku Sekaligus Kelamin Apa Badan Pak Sanes Beden Tapi ini Pada luka Kenapa Ini Ya musim kawin Kalau musim kawin Kura-kura Pada luka Oh Ini yang Betina Coba yang Jantan Yang Jantan Yang Jantan Yang jantan Kecil Yang jantan Malah Kecil Wah Berarti Betinannya Galak Mungkin Betinannya Galak Tapi Tidak Nyokot Niki Pak Terlalu Kayak Kini Nyokot Oh Nyokot Juga Wah Ini Hewan Kanibal Oh Ini Hewan Kanibal Wah Nek Dicokot Ini Bahaya Jari Saya Ini Kayaknya Saya Perlu Manggil Mbah Wanto Goeng Buat Shoting Disini Mbah Wanto Goeng Oh Ya Ambilin G Woy Banter Pelarinya Kenceng Pelarinya Kenceng J Niku Jantan Apa Betina Niku Sing Niku Pocok Niku Pocok Niku 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 Jantan Nah 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 Ini Jantannya Malah Segini Kuku Kuku Depan Lebih Panjang Oh Kuku Depannya Lebih Panjang Ye Terus Ekor Lebih Juga Panjang Oh Ekor Pan Oh Iya Ini Ekor Plus Kelamin Sekaligus Banten Banten Terus Biasanya Badannya Lebih Kecil Daripada Yang Betina Betina Tapi Masalah Bunder Lansip Itu Tidak Jaminan Yang Penting Ekor Ekor Terus Kuku Kuku Depan Depan Lebih Panjang Bentuknya Lebih Kecil Nah Terus Seniki Niki Niki Tadi Sudah Bisa Membedakan Ini Dalam Satu Tahun Atau Berapa Bulan Dia Bertelor Ini Bertelor Itu Kalau Bulan Biasanya Desember Januari Februari Maret Itu Berhenti Bertelor Nanti Maret Ke sana Terus Bertelor Jadi Setiap Ekor Ini Bisa Menghasilkan Sampai 80 Putir Pertahun 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 Tapi Periodenya Ada 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 Periode Tertentu Ya Nah Telor Ini Juga Hasil Telor Tergantung Sama Kita Cara Memberi Kemakannya Kalau Proteinnya Agak Tinggi Itu Lebih Lebih Cepat Lebih Cepat Kalau Itunya Apa Hasil Telurnya Juga Lebih Lebih Banyak Oke 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 Nah Terus Prosentase Menetase Ini Misalnya Dari 10 Eko 10 Telur Itu Berapa 80% 80% Nah Terus Nanti Kita Lihat Apa Telor Telor Yang Ada Di Inkubator Yang Mau Ditetaskan Sama Mas Delun Ini Tempat Bertelor Kura Kura Ini Ini Yang Pada Naik Ini Dia Mau Bertelor Ini Dia Bikin Sarang Kayak Gini Dia Mau Bikin Sarang Sarang Dia Ndukir 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 Apa Namanya Iyalah Is pokoknya Ndukir Ndukir Nah Pasir Itu Nah Panjirnya Lihat Itu Nah Nanti Itu Buat Sarangnya Buat Naruh Telor 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 Si Betina Nah Ketika Musim Kawin Ini Badannya Pada Luka Ini Kayak Gini Nih Badannya Pada Luka Untuk Betinanya Karena Apa Karena Kura-kura Ini Punya Kecenderungan Kalau Mau Kawin Itu Betinanya Dilemahkan Dulu Nah Ini Tempat Sarang-sarangnya Ini Nah Nanti Kita Lihat Cara Menetaskannya Juga Pakan Yang Diberikan Untuk Kura-kura Ini Nah Ini Pakannya Keong Sawah Ini Keong Sawah Ini Dagingnya Sudah Diambil Dagingnya Ini Dioler Cara Orang Kebumen Itu Ngomongnya Ini Keong Sawah Untuk Proteinnya Dan Ini Untuk Seratnya Daun Lumbu Atau Daun Talas Ini Pakannya Sebecak Ini Jadi Memelihara Gura-gura Itu Seperti Memelihara Egmentok Sapi Kira-kira Seperti Itu Uh Makan Rosane Wih Makan Daun Lihatnya Keong Si Berapa Hari Sekali Eh Maksudnya Sehari Bintan Di Dibutunan Nekan Nukurnet Bulan-bulan Oh Musim Kawin Musim Bertelur Puncaknya Bulan Agustus Sampai Puncak Bulan Agustus Bagi Banter-banter Bertelur Lantunya Di Pak Soekaro Keong Nukersinya Kan Dulu Dibuka Ini Endoknya Oh Di Dalam Pasir Ketinggal Oh Ini Telurnya Putih-putih Ini Endoknya Kayak Endok Penyun Apa Nggak Giyur-giyur Nggak Nih Mandan Akas Coba Angkat Satu Oh Ternyata Cuma Kecil Telore Wah Telore Kecil Ini Nanti Selama Pintan Berapa Hari Menetase Kalau Wilayah Kebumen Itu Sampai Hampir Tiga Bulan Oh Kalau Untuk Wilayah Kebumen Menetase Telor Ini Bisa Sampai Tiga Bulan Oh Ya Ya Sampai Menjadi Tukik Tukik Jadi Gampang Hanya Pake Stereo Foam Seperti Ini Sama Pasir Sudah Bisa Jadi Inkubator Untuk Telor Ya Ya Mantap 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 Ya Sampun Pake Tukik Terima kasih.